yo halo semuanya berjumpa lagi ini bersama saya di YouTube channel santu adika tempat dimana kalian bisa menemukan info-info sempurta konsol terutamanya di PlayStation 4 belum ke video utamanya atau topiknya kita penuhnya saya tanya kabar kalian dulu gimana kabar kalian semua semoga kalian baik dan sehat selalu ya di kondisi seperti sekarang Oke nyambung video dah dikaliin kesempatan kali ini saya akan bagikan nih info bahwasannya firmware di PS4 ada update terbaru mungkin kalian ada yang belum tahu dan mungkin nanti setelah nonton video ini kalian akan mau langsung update Oke saya juga akan bagikan sedikit tutorialnya yang pertama itu kita seperti biasa ya ini untuk update sistem firmware kali ini tuh ini berlaku untuk PS4 yang ori ya update-nya mudah dan simple kita hanya membutuhkan akses internet untuk mendownload file pembaharuan tersebut langkah pertama yang kita lakukan adalah hubungkan PS4 kalian ke jaringan internet atau koneksi internet kalian bisa memakai hotspot HP atau kalau ada yang Wifi bisa langsung pakai Wifi nya saja langsung saja kita cek di jaringannya nah ini dia jaringan klik habis itu ini yang paling atas kita centang ya terus kita cek di tes koneksi internet ini menunggu hati dia nama Wifi nya udah muncul ya Nah dan sudah ada info itu di kanan atas di kiri atas ditambahkan keuntungan itu ada update sistem firmware terbaru sekarang kita beralih aja ke langsung ke notifikasinya karena tadi sudah muncul ya di notifikasi terbaru nasi ini sudah ada keterangan perangkat guna sistem versi 8.52 size nya 481.7 ya terjelasnya bisa dicet disini ya di pembaruan perangkat guna sistem nah sudah ada itu update info terbarunya itu ada di versi 8.52 sebelumnya saya sempat share itu update di 8.50 yang mari kita lihat detailnya seperti apa apa aja yang diperbaharui kita lihat bersama Oke ini dia detailnya hanya pembaruan perangkat guna sistem ini meningkatkan kinerja sistem hanya itu saja soh tidak ada update apa nah fitur-fitur yang lain yang update hanya meningkatkan kinerja sistem aja ya masuk di akal sih karena upgrade nya apa namanya ya update nya sedikit dari 8.50 kesara sekarang ke versi 8.5 punya 0,02 saja update it's oke lah nanti sudah langsung keunduh ya ini di berikutnya perbaharui masih di download kebetulan karena ini saya pakai hotspot HP jadi untuk kualitas koneksi dan kecepatan mundur nya itu tergantung dari provider yang dipakai ya suruh downloadnya masih terangnya sih 52 menit lagi Oke lah nggak papa nanti tunggu videonya akan menyambung langsung ke saat penginstalan ulang yo proses sudah ya tinggal lagi seperempat lagi seperempat jalan lagi lah udah tiga perempatnya berhasil sudah berhasil kita unduh atau kita download ya bisa dikatakan 75% udah sekarang nunggu lagi 25% lagi untuk menyelesaikan proses downloadnya nah udah tinggal beberapa detik ini udah tinggal hitungan detik dari sekian menit yang berselah berlalu anjay nanti kalau udah selesai nanti ps-nya akan apa namanya ya restart gitu restart sendirinya sekarang masih dalam proses persiapan itu ada keterangannya setelah persiapan selesai PS4 akan dimulai ulang secara omat otomatis dan file pembaruan akan diinstal so kita hanya menunggu still waiting for this moment gitu Hai 20% yo masih berlanjut sudah 90% 93 nah sih Hai tinggal sebentar saja nanti langsung restart dengan sendirinya sudah terrestart sudah selesai udah kembali sudah hidup kembali dengan sendirinya sudah bisa terrestart dia akan kembali ps-baten untuk masuk lagi menggunakan user yang kalian pakai pering perangkat lunas sistem versi 852 udah selesai itu aja tutorialnya dan itu aja informasi yang lain update sistem pembaru terbaru di PS4 terima kasih buat kalian sudah menyaksikan sampai jumpa di video-video selanjutnya bye-bye selamat menikmati